Dengan sesama muslim, maka kita harus berakhlak yaitu Orang muslim itu sebenarnya yang mana orang muslim yang lain itu selamat Dari gangguan kita, baik gangguan tangan kita maupun gangguan lisan kita Siapa yang kedua yang paling baik kata Rasulullah Yaitu orang yang akhlaknya paling baik diantara kita Kemudian yang lain definisi akhlak kata Al-Mubarak Diantaranya adalah Tolabul halali wa tarqul muharromat wa tausiatu alal khiyal Akhlak itu diantaranya juga meninggalkan yang haram-haram Apa yang haram-haram? Macem-macem Miras ditinggalkan Narkoba ditinggalkan Daging babi Riba dan sebagainya Semua yang diharamkan dalam Islam tinggalkan Dan dia mencukupkan diri dengan sesuatu yang halal saja Itu akhlak yang baik Itu akhlak yang baik Zina ditinggalkan Riba, no, rabi, yes Itu bisa buat kaos itu Mas Afro Ya Alhamdulillah Kita habis selesai kajian pada malam hari ini, malam minggu Biasanya kalau anak muda seperti saya itu nongkrong main atau mungkin pacaran Kita enggak, kita disini sebagai anak muda lakuin dia Bisa kita ngaji Karena kenapa? Karena kita disini sebagai santri Santri itu bagi saya adalah orang yang selalu nimbang ilmu terkhusus Itu ilmu agama Itu bekal akhirat dan dunia Jadi untuk teman-teman sekalian yang ingin bergabung menjadi santri Misalkan kami di Mualaf Sentral Yakarta Silahkan gabung aja di gedung Mualaf Sentral Yakarta Kajiannya insya Allah sekalian malam lahan Atau satu malam oleh setengah lapan sampai jam sembilan Jadi mau ke teman-teman di luar sana Yang ambil pada setiap malam minggunya Minggu mau kemana Gabung aja kita nyatri bareng di Mualaf Sentral Yakarta Masa dari Yakarta Begitu